Universitas Udayana siap menjadi tuan rumah dari pelaksanaan dua kompetisi debat yakni National University Debating Championship atau NUDC dan kompetisi debat mahasiswa Indonesia atau KDMI tingkat nasional. Jumlah peserta yang lolos memenuhi persyaratan mengikuti seleksi wilayah untuk NUDC sebanyak 448 tim dan KDMI sebanyak 446 tim dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dua tim diantaranya adalah mahasiswa Universitas Udayana yang ikut pada kategori debat berbahasa Inggris dan debat bahasa Indonesia. Ratusan mahasiswa ini akan berlomba mulai Minggu 11 September hingga 17 September 2022 mendatang. Mahasiswa yang lolos pada tingkat internasional akan melanjutkan perjuangannya di tingkat dunia pada World University Debating Championship. Sebenarnya UNUD sebagai tuan rumah itu sejak seleksi wilayah bulan Juni yang lalu kita sudah sebagai host kemudian di tingkat nasional hari ini kita pembukaan sampai seminggu ke depan acara NUDC dan KDMI ini. Persiapan tentu sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri untuk itu karena bagaimanapun juga ini adalah membawa nama Universitas Udayana kita tentu berbuat semaksimal mungkin. Tua panitia NUDC dan KDMI mengatakan dari 71 orang juri, 15 juri inti hadir langsung di Universitas Udayana dan sisanya secara daring. Meskipun berlangsung secara hybrid, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu wahana untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan pendapatnya, melatih berpikir kritis dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan baik di skala nasional maupun internasional. Jadi ini merupakan acara rutin ya tahunan yang diselenggarakan oleh Pruspesnas. Tentu saja untuk tahun ini, tahun 2022 itu ditunjuk Universitas Udayana untuk menjadi tuan rumah lomba debat tingkat nasional yang bahasa Inggris bernama NUDC dan bahasa Indonesia adalah KDMI, Kompetisi Debat Masiswa Indonesia. Jadi ada sekitar 800-an peserta yang mendaftar untuk seleksi tingkat wilayah dan yang lolos ke sini itu ada sekitar 300 untuk di tingkat nasional baik untuk dua kategori lomba tersebut yaitu NUDC dan KDMI. PLT Kepala Pruspesnas Asep Sukmayadi memberikan apresiasi kepada peserta yang ikut kompetisi dan kepada Universitas Udayana yang menjadi tuan rumah. Menurutnya, talenta harus dikelola dengan baik melalui penguatan penanaman karakter Pancasila dan penguatan kualitas kampus merdeka. Pihaknya juga berharap tahun ini lahir calon tim nasional yang akan mengikuti debat tingkat dunia di Spanyol. Pembukaan kompetisi debat juga diikuti secara daring oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, Nadiem Makarim, Rektor Universitas Udayana, dan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kemendik Butristek. Dalam acara pembukaan juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Udayana dengan Puspesnas terkait pelaksanaan NUDC dan KDMI. Sebelumnya, Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia menggelar seleksi tingkat wilayah National University Debating Championship atau NUDC dan kompetisi debat mahasiswa Indonesia atau KDMI di Universitas Udayana Bali pada bulan Juni lalu. Kadek Santosa, Kompas TV, dan Pasar Bali.